Bapak Joni Gerak Plate, Menkom Info Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan segera menyiapkan pengganti Joni G. Plate sebagai Menkom Info Hal ini dikatakan tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023 Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palau menyatakan partainya tidak akan menyodorkan nama baru sebagai pengganti Joni G. Plate Ia menegaskan, resafel atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan apaun keputusan Jokowi akan diterima Ia berkaca kepada kebiasaan presiden yang menyikapi persoalan hukum para menterinya secara cepat Jauh sebelumnya, sempat ramai peretas hacker Bjorka mengklaim bahwa Menkom Info Joni G. Plate bakal dicopot Presiden Jokowi Hal itu diungkap Bjorka dalam sebuah thread di laman brichet.to pada September tahun 2022 lalu Hacker itu mengklaim mendapatkan informasi dari temannya yang bekerja di lingkungan Istana Kepresidenan Kini, Joni G. Plate ditapkan ke jagung menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS dan posisi Menkom Info akan segera dilempar ke orang lain Biarh itu kan apakah itu orang atau siapa Kita tidak kira-kira menjadi keapa yang kita harus menanggapi itu. Yang tahu bahwa Presiden akan berlakukan kerasa, resahat atau tidak, itu hanya Bapak Presiden dengan Tuhan. Bukan, karena memang itu adalah hak beliau. Kita tahu, Pak Jokowi itu bukan pemimpin yang mudah dipengaruhi. Presiden Jokowi Dodo akan segera menyiapkan pengganti Johnny G. Plate sebagai Menko Minfo. Hal ini dikatakan tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Mustar Ngapalin. Kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini Kamis 18 Mei 2023. Ia berkaca dengan kebiasaan Presiden yang menyikapi persoalan hukum para menterinya secara cepat. Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan partainya tidak akan menyodorkan nama baru sebagai pengganti Johnny G. Plate. Ia menegaskan resawal atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan apapun keputusan Jokowi akan ia terima. Jauh sebelumnya, sempat ramai peretas atau hacker Biorga yang mengklaim bahwa Menko Minfo Johnny G. Plate bakal dicapot Presiden Jokowi. Hal itu diungkap Biorga dalam sebuah thread di laman Bridge.2 pada September 2022 lalu. Hacker itu mengklaim mendapatkan informasi dari temannya yang bekerja di lingkungan Istana Kepresidenan. Kini Johnny G. Plate ditetapkan ke jagung menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS dan posisi Menko Minfo akan segera dilempar ke orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!